Intro Halo Assalamualaikum Sekarang Bang Ahmed lagi ada di Bantung Nah tempatnya daerah gempol Daerah sini ada yang terkenal Namanya roti gempol Seperti apa? Mari kita lihat Roti gempol ini beralamat di jalan gempol wetan nomor 14 Citarum, Bandung, Wetan Ia buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam Menu andalannya adalah beragam roti bakar dan juga mie yamin Kalau Bang Ahmed sih, mending roti bakarlah Mie yamin kayaknya ada tempat lain yang lebih oke Bang Ahmed sendiri seumur-umur belum pernah dengar daerah gempol Baru kemarin aja mampir ke kawasan ini buat nyari sarapan Itu pun karena diajak sama teman kantor yang punya pensiuman spesial Khususnya buat nyari-nyari makanan enak Nah kebetulan, beberapa waktu kemudian Bang Ahmed harus pergi ke Bandung lagi Dan pastinya mampir lagi ke gempol Khususnya ke roti gempol ini Serupa seperti gerai roti bakar pada umumnya Roti gempol ini menyediakan sejumlah pilihan rasa roti bakar Mulai dari selai kacang, coklat, nanas, stroberi, dan lain-lain Sampai isi gurih seperti keju, telur, smoked beef juga ada Kita tinggal pilih yang kita suka Iseng nyoba rasa campuran juga bisa Yang menarik, roti gempol menyediakan dua pilihan roti Sebagai bahan baku utamanya Ada roti tawar putih, ada juga roti gandum Saran Bang Ahmed, pilih roti gandum Setelah dibakar, dahsyat Tapi buat kamu yang ingin roti tawar putih pun recommended Pasalnya, roti bakar yang mereka produksi sendiri ini Lebih besar dan lebih tebal dibandingkan dengan roti bakar Yang biasa ada di toko roti atau supermarket dekat rumah Buat kamu-kamu yang ingin makan di TKP Roti gempol juga menyediakan ruang tunggu Yang sekaligus berfungsi sebagai ruang makan Kursinya memanjang Dan ada meja bundar imut yang bisa dipakai untuk keririungan Kalau pada jam-jam tertentu, ini penuh Kalau sudah begitu, bungkus saja deh Untuk porsinya, ada paket perseorangan Yang kalau sudah matang, rotinya disajikan dengan dipotong 4 bagian Ada juga paket ririungan Ririungan ini artinya rame-rame Porsinya, ya pastinya lebih gede Sebelum disajikan, roti gandum akan dipanggang terlebih dahulu selama beberapa menit Hingga warnanya berubah menjadi coklat keemasan Hasil pemanggangan ini menghasilkan roti bertekstur renyah dengan aroma gandum yang semerpak Setelah menerati piring, penampilan roti bakarnya begitu menugah selera Tak seperti roti tawar gandum biasanya Roti gandum buatan roti gempol memiliki tekstur yang lebih berserat Karena penggunaan biji gandum yang melimpah Sementara, permukaan rotinya sendiri bertekstur renyah dan lembut di bagian dalamnya Duh, Bang Emet jadi pengen nyoba lagi Sementara Bang Emet sibuk berbutan ngembat roti bakar Si mas-masnya juga sedang sibuk menyiapkan roti bakar untuk Bang Emet bungkus dan bawa pulang Maklum, Bang Emet pulang naik kereta Pastinya nanti lapar di tengah jalan Daripada kelaparan, bungkus aja sebanyak-banyaknya Mumpung di sini, ya kan? Nah bener aja, jelang malam Bang Emet kelaparan di kereta Untung ada roti gempol Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya